ini halaman kelima kalau kita review pelajaran yang berlalu, kenapa film udara'nya dengan sukun sambil latihan sedikit, kenapa film udara'nya dengan sukun kan tadi kan kemudian dia isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya secara bersamaan sambil mereview pelajaran yang lalu kenapa film udara'nya itu dengan jazam seharusnya film udara' itu harus dengan marfu' tandanya dengan dhamma, kenapa? kemudian fa'iluhu tidak kalimat kata fa'iluhu ini posisinya sebagai apa? mafulun bi fa'il atau na'ibul fa'il na'ibul fa'il kenapa? karena diawali dengan fi'il fi'il ya? majihul mana tadi jadi dari kalimat ini bisa kita takbik langsung jadi insyaAllah kalau sudah belajar kayak sini-sini nanti sudah bisa membaca menetapkan i'arap-i'arapnya masing-masing jadi dari kalimat ini susunan kalimat ini berarti kita sudah mereview pelajaran yang pertama lam yudkar fi'il mudara'nya dengan jazam sebab jazamnya itu dengan diawali huruf lam dan bentuk fi'ilnya mudara'nya majihul berarti setiap majihul sesudahnya pasti na'ibul fa'il mana na'ibul fa'ilnya disini? fa'iluh nah, begitu itu ta'faddal kata disini apabila fi'ilnya tumardi dumma awaluhu dumma awaluhu wakusiroma qabla akhiri ini dia dumma awaluhu kemudian wakusiroma wakusiroma qabla'a khiri berarti ini ini kalau dia dalam metode fi'ilma madhi sebenarnya kalau dibaca ini ini sebenarnya untuk metode mengajarkan lagi ketika misalnya coba jelaskan sampaikan cara fi'il majihul berarti cara fi'il majihul itu adalah dumma awaluhu maksudnya awalnya dumma wakusiroma qabla'akhiri dan dikasrokan sebelum akhirnya ini kalau ibarah ini dihafalkan dan di dihafalkan kemudian difahami sebenarnya ini hanya untuk metode mengajar biar orang faham nanti jadi ciri-ciri fi'il mudar isi'il madhi dengan bentuk majihul itu awalnya dengan dumma kemudian sebelum akhirnya itu dengan kas kasrah sini dumma awaluhu wakusiroma qabla'akhiri ini dari dumma dumma ini fi'ilnya majihul atau maklum mat majihul kenapa karena dumma akhirnya kasrah ya kemudian yang mana naibul fa'ilnya dumma setelah itu ada isim ada isim yaitu awaluhu mana fa'ilnya yang mana naibul fa'il dumma awaluhu dari kalimat dumma awaluhu ini mana naibul fa'ilnya awaluhu ya karena dia dengan mar mar fu'a jadi kaitannya adalah naibul fa'il dengan mar mar fu'a awaluhu itu naibul fa'il dari dumma ini kalau dia berbentuk dia mudara tetap dumma jadi katanya tetap diawalnya dengan dumma kemudian dan difadhakan sebelum akhirnya ini si guahnya bentuk mudara ini bentuk madi itu keedahnya jadi kalau madi awalnya dumma sebelum akhir khas khasrah tapi kalau mudara awalnya dumma sebelum diakhir fat ha itu saja keedahnya dia kut kutila wafutihama qabla akhir dan kusira disini kalau naibul fa'ilnya itu adalah dengan Allah damir huwa istamir naibul fa'il itu ada dua pembagian sama kayak fa'il tadi katanya pertama adalah zahir wa mudmar zahir satu mudmar satu yaitu mudmar disini adalah kalau diartikan secara bahasa disembunyikan atau kata lainnya kita sebut dengan zah zamir dengan zah zamir dan yang naibul fa'il bentuk isim zahirnya itu seperti ucapanmu duriba zaidun di zaidun sebagai naibul fa'il wa yudrabu zaidun wa ukrimah am run wa yukramu am run am tefadal semuanya adalah dengan menggunakan mud mar jadi naibul fa'ilnya dalam mud mud mar atau menggunakan zamir berarti duribtu saya telah dipukul berarti takdirnya adalah ana duribna kami telah dipukul berarti takdirnya adalah nah nah nu kemudian duribta berarti an anta duribti an anti duribtu duribtu ma'an duribtu an duribtu tunnah antunnah hati tinaibul fa'ilnya tau gimana jawa'ilnya jawa'ilnya jawa'il atau hujub secara bahasa artinya hati makanya di nahmu dipakai kalimat zamir yang namanya hati itu kan dia perkaranya tersong bunyi dia dan juga sebut kalbun itu kan berbola balik makanya ada yang mengatakan zamir itu kata lain disebut dengan katagan katagan di nanti indonesia domirmut tasil domirmun fasil ada domirmus tatir tersembunyi banyak indonesia nanti ada pembahasan itu kalau kita masukin kepada nahmu maksudnya domir itu adalah kata ganti tapi kalau secara bahasa domir itu harusnya kalbun hati misalnya kalau ada kita ketemu misalnya di ungkampan para ulama tapi dia tidak menggunakan kalimat hati domiri marit berarti hatiku sakit jangan detikkan kata gantiku jadi langsung kita alikan kepada secara makna bahasa makna domir dalam kalimat ini adalah hati tersembunyi seperti tadi durib duribah ibu file-nya itu takdir huwa yang mutasil itu nanti bisa dorobah ni dia bersambung dia dia bisa bersambung dengan huruf bersambung dengan isim kalau mutasil seperti na'buduka dia nanti dengan iya ka iya hu iya humatumun fasil dia terpisah dari fi'el tidak bersambung dengan fi'el tumun fasil disebut dengan mun fasil terpisah mutasil bersambung dia tersembunyi tidak ditampakkan itu itu jenis-jenis dari domir iya tidak apa-apa jadi nanti disini akan ketemu istilah mana mana domir mun fasil mana domir mutasil domir yang mustatir mana kalau bahasa kita itu domir itu kata ganti tapi kalau secara lugoh secara bahasa domir itu secara bahasa jadi sebenarnya filosofinya ini ada kenapa dipakai domir dalam suatu nahmu itu kalau dikembalikan kepada makna aslinya atau muradif domir itu hati itu perkara dalam yang tersembunyi kemudian disebut kolbun lagi dia berbola balik kolbun hati-hati iya ha intabih fitarik intabih fitarik bisa juga ihdar fitarik sama juga dengan ibarah jangan sampai kolbun-kolbun fitarik hati-hati di jalan kalau beraraknya bingung itu bukan ibarah kalau kita kan menggunakan ibarat orang-orang Arab jangan ibarat versi kita kalau kapan kapan-kapan mata-mata jangan seperti itu atau mata bahasa Arabnya tajas sus amin nastamir amin